Sekitar 10 penerbangan tujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terpaksa dialihkan ke Bandara Alternatif pada minggu kemarin. Angin kencang dan hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah maskapai terpaksa mengalihkan penerbangan ke Bandara Alternatif. Mengantisipasi kondisi serupa pengelola bandara melalui angkasa pura telah berkoordinasi dengan pihak maskapai, termasuk mempersiapkan alternatif bandara tujuan jika pendaratan ke Bandara Sultan Hasanuddin tidak bisa dilakukan. Meski begitu, aktivitas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin saat ini masih terpantau normal tanpa adanya kendala. Terkait dengan cuaca buruk di wilayah Makassar dan Maros beberapa hari ini, khususnya pada hari kemarin atau malam tadi, itu memang terjadi dampak bagi penerbangan. Ada sekitar 10 penerbangan yang melakukan defot, yaitu mendarat di Bandara Alternatif. Seperti tujuan Jakarta ke Makassar, akhirnya mendarat defot di Balikpapan.